Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, Ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkut, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri. Lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bandit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun Aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab Aku tahu dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorangpun. Dan jikalau Aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. sebab Aku tidak seorang diri, tetapi Aku bersama dengan Dia yang memutus Aku. Dan dalam kitab suci Tauratmu ada tertulis, bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapak yang memutus Aku bersaksi tentang Aku. Maka kata mereka kepadanya, Dimanakah Bapakmu? Jawab Yesus, Baik Aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal Aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam baik Allah, dan tidak seorangpun yang menangkap Dia, karena saatnya belum tiba. Sampai jumpa.